Orang itu kalau dekat dengan Tuhan, itu enggak perlu ngomong tapi pakai bahasa rahasia. Dan Tuhan tahu secara bahasa ilahi. Ini yang disebut dengan divine language. Ada bahasa ilahi, ada perkataan ilahi yang tidak perlu diucapkan, tapi Tuhan bisa tahu. Taunya apa Pak Rubin? Nah ini dia. Dia kan susun itu. Mesbah pakai dua belas sepatu. Tahu enggak dua belas menggambarkan apa? Dua belas suku. Tapi orang enggak tahu dua belas itu angka apa? Secara bahasa Ibrani, dua belas itu angka utuh. Tidak terpecah. Jadi itu keutuhan itu. Makanya ikut Tuhan itu mesti utuh. Seperti Yairus, anaknya usia dua belas tahun. Perempuan yang pendarahan sakit, pendarahan selama dua belas tahun. Itu angka utuh itu. Itu enggak kebetulan orang berkata nulis, Lukas menulis dua belas-dua belas itu bukan hal biasa itu. Itu adalah angka keutuhan. Ya kan? Itu utuh itu. Makanya ikut Tuhan enggak boleh terpecah-pecah. Mesti utuh. Nah itu yang disebut dengan bahasa integritas. Integrity. Itu kan keseluruhan. Holistik. Tidak boleh terpecah-pecah. Jiwa jangan terpecah-pecah. Kalau terpecah-pecah itu bahaya. Ya orang terpecah itu begini. Yang dihati lain dengan yang dikatakan. Yang dikatakan lain dengan yang dilakukan. Nah itu tanda orang sakit jiwa. Apa kabar semua? Baik ya. Jadi memang ini rumah harmoni. Harmoni sekali memang ya. Warnanya harmoni. Semuanya harmoni ya. Jadi oke. Nah thank you. Pastor yang ganteng. Ya kan? Pastor Dieter Nikolas. Dan juga Bro Abimayu. Yang kontak saya. Nah saya kasih tema buat kita semua. Fellowship hari ini. Tentang sebuah kejujuran hidup. Ya enggak tahu kenapa. Tiba-tiba ini muncul di hati saya. Di perenungan saya. Untuk sore ini saya bagikan buat kita semua. Nah. Kalau kita melihat. Kalau kita melihat ya. Di Alkitab itu yang saya kagum begini. Alkitab ini menurut saya buku yang paling brutal sih. Jadi kalau ada buku yang brutalnya sangat brutal ya Alkitab. Ya. Jadi kalau boleh saya berkata Alkitab itu kudus tapi brutal. Brutal tapi kudus gitu ya. Jadi ini brutalianes gitu. Dalam keanesannya. Dalam kesuciannya sangat brutal. Tapi dalam kebrutalannya sangat suci. Ya. Nah maksudnya di Alkitab kalau kita lihat kan. Kalau kita lihat coba. Apa saja disingkapkan. Ya apa saja. Mau perjinahan. Mau pengkhianatan. Mau hal-hal yang buruk apapun disingkapkan. Padahal kan rasanya buku itu. Kalau ditulis. Selalu menguntungkan dari yang punya cerita buku itu. Ya iya dong. Karena Alkitab ini kan cerita about God kan. Ini tentang Tuhan. Misalnya kejadian bukan bagaimana Tuhan menciptakan. Apa yang dia ciptakan. Siapa yang dia ciptakan pertama kali. Isunya bukan itu. Ya karena kalau kita lihat di kejadian pasal pertama. Itu kata Allah Allah Elohim itu ditulis lebih dari 30 kali. Jadi isunya bukan Tuhan itu menciptakan bagaimana caranya. Apa yang dia ciptakan. Bukan itu. Tapi ini talking about our God. Ini bicara soal Tuhan kan. Ya makanya dikatakan. In the beginning God created the heavens and the earth. In the beginning itu pada mulanya. Ditulis dalam bahasa Ibraninya itu kan. Beresid. Ya B itu di dalam. Resid itu adalah king. Ya raja. Kau saprima. Penyebab dari semuanya ada. Jadi ini tentang Tuhan. Tapi yang luar biasa bayangkan. Di Alkitab coba. Ya misalnya. Baca Hakim-hakim 19. Itu ngeri sekali. Ya. Suku Lewi yang harusnya jadi contoh. Malah kemudian bikin masalah. Dia kemudian bikin berita hoax. Ya. Apa yang terjadi? Kan suku Lewi ini begini. Orang Lewi ini punya istri seorang itu tuh. Wanita gak nakal lah. Saya gak tau backgroundnya seperti apa. Nah kemudian gak tau kenapa mungkin orang Lewi ini kasar, keras. Istrinya tinggalkan dia pulang ke rumah orang tuanya. Wah sendir dia. Di pick up. Di jemput. Di jemput sebenarnya gak mau pulang. Tapi kemudian di lobby sama bapaknya. Udahlah balik ikut suamimu. Jadi singkat cerita. Mereka balik. Karena terlalu sore jalannya. Mereka kemalaman untuk sampai ke tempatnya mereka. Ini ceritanya bapaknya sih. Jadi Akemargen 19. Nah kemudian apa yang terjadi? Begitu mereka kemalaman. Mereka nyampe di satu tempat. Kalau gak salah namanya Gilgal. Ya Gilgal ya. Gilgal itu artinya penggulungan. Digulung begitu. Itu arti nama Gilgal. Ya itu kan. Arti nama Gilgal itu artinya seperti menggulung begitu. Kita menggulung baju. Kita menggulung apa begitu. Kain begitu ya. Nah apa yang terjadi? Begitu kemudian sampai sana. Eh ternyata penduduk sana memang ternyata. Orang yang itu punya masalah di soal moralitas. Kayak penduduk Sodom dan Gomorrah. Jadi mereka itu mau pakai dalam tanda petik orang Lewi ini. Untuk dikerjain secara seksual. Jadi ini laki sama laki ini bayangkan. Ya jadi gedor-gedor pintu dimana dia nginep di satu tempat. Tapi akhirnya yang luar biasa. Istrinya dikasih. Nah istrinya kemudian diperkosa ratusan orang. Mati dia. Cerita ini brutal banget kan. Coba Akemargen 19. Cerita paling brutal itu. Itu setelah kemudian itu eranya Yosua gak ada. Kemudian masing-masing suku itu punya pemimpin sendiri. Sebelum nanti masuk era raja kan. Saul kemudian David. Israel kemudian disatukan. Tapi waktu itu sendiri-sendiri kan. Makanya muncul hakem-hakem sendiri. Gideon wilayah ini. Simpson wilayah ini. Kemudian Parak. Enggak Parak Obama. Bukan Parak ya. Jadi Parak wilayah ini. Kemudian siapa lagi itu? Keborah wilayah ini. Dan kemudian yang lainnya. Jadi apa yang terjadi? Begitu kemudian wanita ini mati. Luar biasa lagi. Dibawa pulang mayatnya. Dipotong-potong. Jadi 12 potong. Ya cowok. Itu kan. Itu tuh apa namanya. Apa sih namanya potong-potong itu apa? Mutilasi. Ya kan? Ya saya bukan dokter. Jadi gak terlalu tahu begituan ya. Itu dimutilasi. Bayangkan. Dipotong jadi 12. Nah tujuannya apa? Tiap potongan dibagikan. Ketiap suku. Dengan isu begini. Ini loh. Istri saya dibeginikan. Marah tiap suku. Akhirnya hajar sendiri. Saya lupa yang motong. Eh yang membunuh itu. Yang memperkosa itu. Dari suku apa itu? Saya gak lupa ya. Mungkin. I think Benjamin atau apa? Saya gak lupa. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Udah. Seluruh suku Israel yang lain. Hajar suku ini. Kemudian apa yang terjadi? Ribuan orang mati. Gara-gara itu. See? Coba. Brutal kan? Brutal gak? Nah yang terjadi kan brutal banget coba. Tapi kenapa ditulis? Why? Kenapa ditulis? Perselingkuhannya Daud ditulis. Pengkhianatannya Judas ditulis. Padahal kata Judas itu berasal dari kata apa? Judas. Loh? Kok gak tahu? Judas. Judasnya Yehuda kan? Ya kan? Satu nama kalau dalam bahasa Greek atau Septuaginta, bahasa Alkitab Yunani, itu selalu ditambil S. Joshua, Yesus. Ya kan? Hosea diganti Joshua kan? Joshua itu kan artinya penyelamat. Dikanti. Kalau Yunani, S. Yesus. Yehuda, Yudas. Jadi bayangkan Yudas itu suku Yehuda. Suku kita ini, para pelayan. Ya kan? Coba, coba, coba. Artinya begini. Tuhan lagi bilang. Alkitab lagi bilang sama kita. Tiap kita itu punya potensi untuk begitu. Jadi kita jangan ngomong, itu Yudas jahat. Eh, saya bisa jadi Yudas loh. Ya kan? Kalau saya kemudian pakai pelayanan untuk saya dapat keuntungan dengan cara saya menjual nama Tuhan. Padahal nggak jelas juga pelayanannya. Ya itu kan penyelamatkan juga. Itu pencuri juga. Yudas juga. Ada di dalam diri saya kan? Ya kan? Tiap kita punya potensi. Kita juga punya potensi kayak Daud. Ya ya. Daud itu coba bayangkan. Ya, Daud itu raja iya, alistrategi iya, pemimpin iya, penyembah iya, mafia iya juga. Loh, coba Daud itu penyembah juga, raja juga, tapi mafia juga. Loh, caranya membunuh istrinya, eh, suaminya Beceba, Uria, pakai cara apa itu? Loh, coba pakai cara apa? Mafia lah. Ya kan? Ini kayak mafia Sicilia dari Italia loh. Loh, iya kan? Coba aja, coba. Ini kayak penguasa kartel loh, coba. Loh, iya kan? Coba kita lihat sisi itu. Iya kan? Terus kemudian begini. Kita pikir waktu Daud perang sama Goliat itu hanya soal rohani. Enggak, itu soal hadiah. Tiga kali dia tanya. Kalau menang sama itu dapat apa? Agak gak rohani juga awalnya. Walaupun setelah itu jadi rohani kan. Loh, iya kan? Loh, coba aja lah Bapak. Baca, ah ini Pak Surupin ada-ada ini. Coba saja baca. Kan dia tanya, dapat apa? Oh, anaknya raja dikasih ke kamu. Kemudian nanti dapat hadiah besar. Terus kamu dibebaskan dari pajak semua hidup. Siapa yang gak mau bebas pajak? Siapa gak mau jadi mantunya raja? Siapa gak mau punya akses? Siapa gak mau kan punya sebuah privilege jadi VIP? Siapa gak mau coba? Itu. Karena setiap kita punya potensi begitu. Wajah kalian wajah hadiah semua kan? Cukupnya ya? Enggak lah. Coba. Kadang-kadang hadiah apa saja dikejar kemana? Kalau Bekasi ada pengundian apa di mal apa. Dikejar juga kan? Demi hadiah. Semua kita punya potensi yang sama untuk seperti itu. Kita bisa selingkuh loh. Kita bisa salah. Makanya Alkitab memberitahu. Ini loh pelajarannya. Jadi waktu saya ngajar Daud kemudian cara mafia. Ada yang pengen begitu. Wah saya pengen juga Pak Rubin penyembahnya. Pemimpinnya tapi mafia juga. Saya bilang ya terserah kamu. Saya bisa doakan. Cuman kemudian saya beritahu akibatnya. Kemafianya Daud. Anaknya empat mati. Anaknya Betseba. Amnon. Kemudian itu Absalon. Kemudian satu lagi Adonia. Ini gak jadi. Oh gak jadi saya Pak. Karena dia takut juga kan. Empat anaknya mati ya kan. Sebab dia ngomong sama Nathan kan. Siapa yang melakukan itu dihukum empat kali lipat. Engkau orangnya. Makanya hati-hati ngomong. Empat kali kena ke dirinya. Empat anaknya mati. Mau seperti itu? Saya bisa doakan. Loh kalian penyembah ya. Pemimpin ya di perusahaan. Mafia ya juga. Saya bisa doakan. Gampang kok doakan begitu. Dan biasanya saya doa begitu paling manjur. Yaakobus pasal yang kelima. Ayat yang ke tujuh belas. Kita belajar dari orang namanya Elia. Kenapa saya harus belajar dari orang ini? Salah satu orang yang tidak mati. Setelah fisik adalah Elia. Selain Henok. Ya jadi ada orang hebat. Musa mati tapi kuburannya gak tau dimana. Sebab dia dikubur malekat mungkin. Di salah satu gunung atau daerah di Nebo. Ya sebab gak ditulis Musa dikubur dimana gak ada. Tapi kalau ada orang yang tidak mati fisikalnya. Itu adalah Elia. Selain Henok ya. Ayah Henok gak mati juga. Nah. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke tujuh belas. Coba bisa dilihat. Saya suka sekali Yakobus memberitahu begini. Yakobus 5. Ayat yang ke tujuh belas. Jadi maafkan saya. Saya gak sempat memberitahu ayat-ayat. Oke. Nah Alkitab berkata begini. Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi 3,5 tahun Israel mengalami kekeringan. Itu di masanya Ahab. Karena Israel memberontak akibat Ahab itu mengikuti Isabel. Ya Isabel tau gak? Isabel itu artinya roh pembunuh keperiaan dan roh pembunuh kenabian. Ya kita menghadapi roh Isabel sampai sekarang. Isabel itu artinya pembunuh fungsi bapak. Sebab ini nama Ahab itu artinya bapak pengasih. Ya tapi ternyata Ahab disetel oleh roh ini. Kita menghadapi roh ini loh. Ini roh sihir. With scrub spirit. Ya. With scrub spirit. Ini roh sihir. Sihir ada tiga ya tau ya. Sihir ada tiga. Intimidasi, manipulasi, dominasi. Jadi dimana ada intimidasi orang ditakut-takuti. Kemudian ada manipulasi kehidupan. Dan ada dominasi orang tertentu. Itu sihir. Jadi kalau mulai ada begitu tolong cepat tengking. Itu bahaya sekali. Ya dimana pelayanan ada dominasi. Ada intimidasi. Ya kan sihir gak harus dupa. Gak harus. Apalagi itu ya. Misalnya nubuatan bukan dari Tuhan nakut-nakutin orang. Itu salah satu sihir itu. Hati-hati ya. Jangan suka nubuatan-nubuatan yang lu buat sendiri. Harusnya Tuhan yang mau. Kalau gak orang ketakutan. Ya itu tuh. Terpenjara. Bitaskan diri kita dari begituan. Dan praktek pelayanan paling gampang begituan. Hati-hati dengan roh ini ya. Oke. Nah yang saya suka. Yakubus berkata. Elia itu manusia biasa kayak kita. Dia bukan superman. Jadi bukan manusia super. Artinya tiap kita itu punya potensi untuk seperti Elia. Ya kan. Dalam hal apa? Hal yang spektakuler. Ya. Coba bayangkan. Dia bikin langit jadi tembaga. Gak ada awan. Dia bikin langit gak menurunkan hujan. Coba bayangkan. Elia melakukan mujizat seumur hidupnya tujuh kali. Tapi Elisa kan empat belas kali. Sebab dia dapat double portion anointing. Ya makanya dia dapat itu tuh. Dia kan minta itu tuh. Apa sih namanya. Coba. Enggak. Dia minta itu tuh. Dia minta dua porsi kekuatan daripada Elia. Ya. Makanya seumur hidupnya dia dua kali lipat mengadakan mujizat. Elia tujuh kali. Elisa empat belas. Sekali. Ya. Yang keempat belas kita tahu kan. Walau dia berusaha mati. Ketika ada mayat kena ke mayatnya dia. Orang mati kena ke mayatnya dia. Mayatnya jadi hidup. Itu hal yang spektakuler. Nah. Saya kembali lagi kepada Elia ini. Siapa sih orang ini sebetulnya? Dia adalah orang Tisbe. Yang tiba-tiba muncul di eranya itu tuh. Di eranya siapa? Ahab. Dan Isabel. Yang dia lakukan adalah merekonsiliasi umat Israel. Makanya pertempuran Karmel itu adalah pertempuran rekonsiliasi. Itu pertempuran membawa orang Israel kembali kepada hati Tuhan. Nah kita tahu ya. Itu pertempuran Karmel itu pertempuran yang menurut saya luar biasa. Itu powerfullnya luar biasa. Tapi ternyata yang saya belajar dari Elia adalah ini dia. Dia bisa turunkan api. Tapi ternyata harus ada api yang kemudian memurnikan dia dari dalam. Nah. Orang kan sukanya yang spektakuler begitu. Ya. Orang pikir wah kita lihat orang spektakuler itu kayaknya gimana begitu ya. Tapi ternyata dia harus kemudian dimurnikan dari dalam. Karena begini ternyata. Apa yang terjadi? Begitu kemudian terjadi pertempuran Karmel kita tahu ya. 450 Nabi Baalnya Isabel. Dia bunuh loh. Dan itu pertempuran itu menurut saya pertempuran melawan logika. Yalah melawan logika. Ya kan? Logikanya gimana? Coba bayangkan. Itu kan kemudian ada apa sih? Kayu. Ada daging. Kemudian bangun mizbah. Tapi gak boleh ada apa? Gak boleh ada api. Ya kan? Jelas kan? Ada kayu. Ada daging. Ada mizbah. Tidak boleh ada apa? Api. Coba. Jadi kemudian Elia berkata begini. Kalian lebih banyak. Sekarang kalian panggil dewa kalian. Ya. Turunkan api dari langit. Wah seharian mereka. Ya. Mereka kemudian teriak-teriak. Mereka menyembah dengan cara mereka. Sampai toreh-torekan benda tajam ke tubuh mereka. Garah keluar. Tapi Alkitab berkata. Sampai mereka kecapean. Kesurupan sampai pingsan. Api gak turun. Nah ini yang Elia lakukan. Elia menurut saya. Menurut saya. Orang itu kalau dekat dengan Tuhan. Itu gak perlu ngomong. Tapi pakai bahasa rahasia. Dan Tuhan tahu. Secara bahasa ilahi. Ini yang disebut dengan divine language. Ada bahasa ilahi. Ada perkataan ilahi. Yang tidak perlu diucapkan. Tapi Tuhan bisa tahu. Tahunya apa Pak Rubin? Nah ini dia. Dia kan susun itu. Misbah pakai dua belas sepatu. Tahu gak dua belas menggambarkan apa? Dua belas sukun. Tapi orang gak tahu. Dua belas itu angka apa? Secara bahasa Ibrani. Dua belas itu angka utuh. Tidak terpecah. Ya. Jadi itu keutuhan itu. Makanya ikut Tuhan itu mesti utuh. Seperti Yairus. Anaknya usia dua belas tahun. Perempuan yang pendarahan. Sakit. Pendarahan selama dua belas tahun. Itu angka utuh itu. Itu gak kebetulan orang berkata nulis. Lukas menulis dua belas-dua belas itu bukan hal biasa itu. Itu adalah angka keutuhan. Ya kan? Itu utuh itu. Makanya ikut Tuhan gak boleh terpecah-pecah. Mesti utuh. Nah itu yang disebut dengan bahasa integritas. Integrity. Itu kan keseluruhan. Holistik. Tidak boleh terpecah-pecah. Jiwa jangan terpecah-pecah. Kalau terpecah-pecah itu bahaya. Ya orang terpecah itu begini. Yang dihati lain dengan yang dikatakan. Yang dikatakan lain dengan yang dilakukan. Nah itu tanda orang sakit jiwa. Sorry saya beritahu ya. Kalau dirinya saja ditipu. Ya orang lain pasti gampang ditipu. Loh. Oh dia tipu dirinya. Bagaimana dia gak menipu orang lain? Udahlah. Jangan tipu-tipu diri. Ya kan? Saya kalau gampang tipu diri saya. Ya saya pasti akan gampang tipu orang lain di sekitar saya. Pastilah pasti. Makanya tidak boleh jiwa ini terpecah-pecah. Itu kayak itu tuh. Ya itu. Orang empat arah. Ditarik sama apa begitu kuda. Terpecah-pecah. Ya terpecah-pecah. Jiwa kalau terpecah ya gak utuh susah. Makanya ciri orang utuh ini begini. Sadar penuh. Hadir penuh. Ya kan? Makanya orang kalau utuh itu begini. Hadir penuh, sadar penuh. Ya saya berharap di sini saudara hadir penuh tapi sadar penuh. Jangan hadir di sini tapi pikirannya kemana-mana. Nah itu berarti tidak hadir penuh dan sadar penuh. Orang yang berintegritas itu selalu hadir penuh, sadar penuh. Kalau enggak ya kita terpecah-pecah. Gak fokus lagi. Ngapain terjadi? Begitu kemudian dia susun. Kemudian kita tahu kan ada empat duyung kan? Iya kan? Ada empat duyung. Empat duyung kemudian disuruh apa? Isi pakai air. Kemudian apa yang terjadi? Disuruh siram ke mezbah. Berapa kali? Loh, lulus sekolah minggu gak ini? Berapa kali? Ya udah, kalau baca satu raja-raja 19 pasti ketahuan. Disuruh menyiram. Tiga kali. Empat tambah tiga. Empat duyung kemudian siram tiga kali. Berarti totalnya ada dua belas. Itu sudah kode rahasia. Hanya Tuhan yang tahu. Kita pikir itu biasa enggak. Maka dia enggak banyak ngomong. Dia cuma lakukan itu dan Tuhan tahu. Itu orang kalau terkoneksi sama Tuhan begitu. Akibatnya begini. Api turun. Semua terbakar. Saya mau tanya. Kalau kayu disiram pakai air sampai paret-paretnya luber secara logika bisa terbakar enggak? Secara logika bisa terbakar enggak? Enggak. Tapi buat Tuhan. Nah itu. Tuhan itu memang bisa bekerja. Di luar logika. Bukan Tuhan enggak pakai logika loh. Kita pakai logika tetap. Makanya orang makin rohani logikanya tajam. Tapi di masa tertentu Tuhan bisa itu tuh. Aneh di luar logika kita. Dia bisa lakukan apapun. Karena memang dia Tuhan yang tak terbatas. Amin? Yang terjadi. Terbakar. Udah. Kita tahu ceritanya. Semua disembeli. Ya teman saya tanya. Kejam sekali ya Pak Rupin. Tuhan di perjanjian lama kok nyembeli, muslakan, habiskan? Ya jawabannya adalah supaya tidak terkontaminasi. Cuma jawaban bercanda saya satu. Tuhan di perjanjian lama belum jadi Kristen. Karena belum bisa lebih. Itu jawaban-jawaban saya bercanda. Tapi canda kudus lah ini ya. Oh iyalah. Enggak. Intinya sebetulnya enggak mau ada terkontaminasi. Ya kan? Supaya tidak tercampur-campur nanti. Efek pengaruhnya harus dihabisin. Makanya kalau bertobat pun pasin. Ya kan? Kayak potong butut anjing. Ya kayak potong butut anjing. Jangan hari ini satu senti. Kain, kain, kain. Hari besok satu senti lagi. Kain, kain. Kasian anjingnya. Udah sekali potongan dia. Tak. Kain. Ayo ngomong. Loh ngomong. Ngomong? Nah itu. Udah. Sekali tuntas. Ya kan? Jangan bikin susah. Tiap hari kain, kain, kain terus ya. Tuntas-tuntas sekali aja ya. Ya itu mungkin bahasa enggak enak kali ya. Tapi kembali. Nah ini dia. Saya mau masuk ke sini. Ternyata. Hal spektakuler begitu. Tidak jaminan. Karena Tuhan mau perurusan. Dengan apa yang ada di hati kita. Nah saya tarik beberapa prinsip. Elia manusia apa? Biasa. Ya. Ternyata begini. Nah ini dia. Semua yang spektakuler di luar. Semua yang fenomenal di luar. Itu belum tentu menunjukkan Bahwa orang itu spektakuler Dan fenomenal di dalam. Ya. Saya ulangi ya. Semua spektakuler di luar. Semua yang fenomenal di luar. Itu enggak menjamin. Bahwa orang itu spektakuler Ada di dalam. Nah untuk mengerti ini saya sadar begini. Butuh kejujuran. Mainnya please lah. Sudah. Saya sih belajar jadi orang. Ya belajar saja ya. Mau apa adanya. Enggak ada apa-apanya lah. Ya maksudnya begini. Enggak usahlah. Pencitraan. Tebar persona. Kemudian coba main-mainkan semua. Dari kesan. Ya. Coba. Saya challenge kalian semua. Yuk. Mari berani jujur di hadapan Tuhan. Ya. Jujur. Sebab ini penting banget. Kan sebenarnya begini. Betul kan yang Alkitab katakan. Bahwa Tuhan itu selihat Selalu menilai orang. Itu selalu ada di kedalaman. Ya. Saya tadi tiba-tiba Dapat kiriman itu. Kiriman dari anak rohani saya Di salah satu tempat. Dia berkata begini. Kirim aja. Ada seorang Ya saya hormati di Indonesia. Dan setiap perkataannya Saya sungguh-sungguh hargai. Karena memang orang ini Yang dia katakan selalu dilakukan. Jarang langkah. Saya tidak akan sebut nama. Tapi dia berkata begini. Saya itu tidak punya interes apapun Buat kepentingan saya untuk negeri ini. Ya. Tapi interes saya cuma satu. Ya. Interes saya cuma satu. Saya mau memang bangsa ini Akan menjadi bangsa yang digaya. Bangsa yang kemudian nanti Generasi berikutnya Begitu luar biasa. Cuman memang butuh orang-orang. Ya. Dia ngomong banyak hal. Satu hal yang saya tangkap. Yang memang hatinya jujur. Yang memang hatinya betul-betul murni. Ya kan. Yang hatinya Kalau saya pakai bahasa Bahasa rohani itu Hati yang tahir. Hati yang apa sih? Bersih. Tahir ya. Kata tahir tau ya. Kata tahir berasal dari kata tahor. Seperti dari kata itu tuh. Nasir. Nazar. Ya kan. Nasir. Nazar. Nasir itu kan Orangnya itu Yang memang Tuhan pakai. Tapi itu mesti Punya itu tuh. Nazar ya. Jadi Dia harus praktekkan apa yang dia katakan. Tapi Kata tahir itu berasal dari kata tahor. Tahor itu artinya The clean heart. Hati yang bersih. Nah. Hati yang bersih itu apa sih sebetulnya? Misalnya Masmur 24. Ya. Orang yang naik ke gunung Tuhan itu Adalah orang yang bersih. Hatinya dan murni. Yang tangannya itu Tidak Tidak melakukan kejahatan. Yang Tidak berjiwa penipu. Nah kata tahor itu The clean heart itu Tau gak? Saya punya definisi. Saya beralap jadi berkat. Kata tahor itu adalah Ini dia. Ya. Sebuah keadaan hati Dimana tidak ada produk setan Di dalamnya. Ya. Saya ulang lagi. Sebuah keadaan hati Dimana tidak ada produk setan Di dalamnya. Kenapa kita gampang terintimidasi? Karena setan berkata Eh. Kamu hebat-hebat di luar Tapi kamu punya produk saya loh. Dan kamu gak bayar royalti Lagi ke saya. Ya. Bisa sejak. Apa sejak. Apa sih namanya. Kenajisan Kemudian kemunafikan Sebuah keadaan hati Dimana tidak diketemukan itu Produk setan di dalamnya. Oke. Saya coba Sebelum kita ke Elia lagi ya. Nah. Kan kita tahu ya Bahwa begini Ternyata Begitu Elia mengalami Sebuah kemenangan Yang kelihatannya fenomenal Ya fenomenal banget lah. Ini menurut saya Peristiwa yang hebat sekali. Ya. Yang bisa menandingi Peristiwa Karmel itu Adalah satu. Dan itu menurut saya Lebih hebat dari Karmel Yaitu Sadra Mesa Abednego Ya. Yang bisa menandingi Sebab gini Kalau Elia kan tidak jalan Di dalam api Dia turunkan api Kalau Sadra Mesa Abednego Dia jalan di dalam api Coba jalan di dalam api Ya. Saya sukanya begini Kenapa jalan di dalam api Gak kemudian hangus Nah itu hal yang luar biasa kan Ya. Cuman yang aneh kenapa Kitab Daniel Yang menulis Daniel Tapi peristiwa di dalam api itu Daniel gak ada. Jawabannya apa? Kok yang ada Sadra Mesa Abednego Daniel gak ada. Karena di dalam api Tidak boleh ada Superman. Yang ada harusnya komunal. Super team. Tuh. Di dalam api begini Gak ada Superman. Makanya Daniel gak ada. Yang ada harus Komunal. Di dalam api Gak boleh sendirian. Harus sama-sama. Cuman begini Waktu sama-sama Jangan ada yang bawa bensin. Oh serius-serius. Jangan ada yang bawa Apa sih namanya? Ranting. Kebakar kita. Udah. Yang gak perlu Gak perlu Sombong Pahit tanggalkan. Sebab ini kita di api. Loh iya dong. Iya kan? Cuman pernah lihat gak Pemandangan fenomenal? Ya kalah sama Pemandangan ini. Orang di dalam api Gak mati. Dan yang paling bagus lagi Begini. Mereka masuk api Dikat oleh tali babel Justru di dalam apilah Tali babelnya hangus. Makanya babel-babel di luar Ya cara paling bagus Menghanguskan Ya harus di dalam api. Jadi kalau Tuhan sekarang ini Ijinkan ada api Ke hidup kalian Gak apa-apa. Itu sebetulnya Lagi membakar Semua Babylonia Sistem yang ada di luar sana. Sistem babel kan apa? Kekejian Sistem babel apa lagi? Ya kenajisan Sistem babel apa? Halalkan segala cara Buat kepentingan diri sendiri. Nah oke Saya gak akan kemana-mana Tapi betul kan Elias turunkan api Tapi dia gak ada di dalam api Tapi ini pemandangan Ini begitu luar biasa Tapi tau gak Begitu kemudian Kedengaran sama Isabel Isabel suruh orang Cuman ngomong begini Eh kamu nanti Akan seperti Salah satu nabi Yang kamu bunuh itu Nabiku Lari ketakutan Coba Orang begitu hebat Ternyata Betul kan Kan seumur hidupnya Saya beritahu Elias gak pernah ketemu Sama Isabel Dan Elias Tidak dibunuh oleh Isabel Wah Elias gak mati Elias diangkat oleh Kereta berapi Kuda berapi Dari surga Tapi ternyata Memang Yang saya mau beritahu ya Orang boleh hebat Spektakuler di luar Tapi ternyata Kalau yang di dalam ini Gak spektakuler Capek Capek Ya kan Yang terjadi apa Baru denger berita saja Dan ini berita gak jelas kan Ini hoax betulnya Ini berita gak ada dasarnya Ini berita Apa Ancaman Ini bukan dari Tuhan Tiba-tiba lari Lari Waktu dia lari Kemudian begini Waktu dia lari Dia lari menyendiri Dia lari kemudian begini Menjauhkan diri Dari Ya Tuhan izinkan itu terjadi Tapi kembali lagi Kepada apa yang ingin saya katakan Yuk Pertanyaan saya sederhana Kita ini punya hati Masih kuat gak Sebenarnya Mungkin ya Mungkin ya Kalau aniaya Tiba-tiba datang atas gereja Ya Makanya baru akan ketahuan Bahwa ngukur gereja hebat Bukan karena jumlah Ya gak tahu Setuju atau tidak Gak harus setuju dengan saya Gak apa-apa juga Ya dong Gak harus Pas kerja Dieter gak harus Tapi betul kan Ngukur gereja hebat Bukan dari Ya Apa spektakulernya acara Spektakulernya Fasilitas Bukan itu isunya Tapi Sekalian My question Kita masih punya hati gak Yang memang kuat Di hadapan Tuhan Coba Coba Oh ternyata orang seperti Elia pun Ketakutan tuh Oke Yohanan 14 Saya lagi mikir Sebenarnya Saya gak Gak bermaksud Baca ayat ini ya Ini Ini soal-soal Yesus Menchallenge Semua kekuatan gelap John Chapter 14 Oh ya Thank you ya Ini ya Ayat 30 Tidak banyak lagi Aku berkata-kata Dengan kamu Yesus lagi ngomong ini Udahlah Teori-teori Gak perlu terlalu gimana Begitu Ya udahlah Orang gak usah terpesona Dengan jagungan Ngomong Pinternya berteori Pinternya kemudian Apalah Ngatur strategi Apa sejalah Terserah Ya Yesus ngomongin Udahlah Aku tidak banyak lagi Berkata-kata Tapi ini yang dia katakan Ya Dia berkata begini Sebab penguasa dunia ini datang Siapa penguasa dunia Ya setan Ya kan Penguasa dunia Sistem ini dunia Penguasa dunia ini datang Tapi yang saya suka Ayat berikutnya Dia berkata begini Ia tidak berkuasa Berapa? Sedikit Berapa? Sedikit pun Atas diriku Ya Please Kita jangan Ah Pastor Robin ini sharing Biasa saja Biasa memang Biasa saja Sharing saya gak Gak apa Begitu Biasa saja Iya kan Ada yang pernah Baca buku itu Kak I was wrong Aduh Kalian mesti Baca buku itu Yang nulis Namanya Jim Becker Dia punya Pelayanan Namanya PTL PTL itu Bukan Pecel Tahu Lontong PTL 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 itu Press the load Ministry Tuh Gak ada yang tahu Jim Becker ya Aduh Kasian Ya Kalau tahu Berarti ya Orang tua sih Tahu gak Jim Becker ini adalah Salah satu Eh ini dia Dia adalah Pioneer Dalam Pelayanan Televisi Di Amerika Yang tiap bulan Donasinya itu Jutaan US dollar Dari mulai tahun Mungkin tahun 80an Kalau saya gak salah Itu jutaan US dollar Tiap bulan Itu dalam tahun 80an Kaya banget Dia punya kantor itu Kira-kira kantornya dia itu Segede mungkin Apa Itu gede banget Dan dia kalau terbang kemana-mana Gak perlu nunggu kayak kita Dia punya pesawat pribadi Dia punya helikopter Dan kemudian begini Parlente Kaya raya Sangat terkenal di Amerika Dan di dunia Program televisinya dia Itu jutaan orang mendengar Namanya PTL Nah Baca bukunya dia Yang kuat bahasa Inggris Baca bahasa Inggrisnya saja Namanya I was wrong Tau gak Dia jujur berkata Wini Dalam pelayanan yang hebat itu Saya gak bertobat Ya boleh lah Boleh lah Jimmaker Ya itu bukunya Langsung keluar semua kan Baca saja Saya baca sudah beberapa kali Dan menurut saya Kalau ada biografi buku Yang menulis jujur Apa adanya Orang ini Karena kejatuhannya Dia singkapkan Orang pebang Terkenal di Amerika Tahun 8 bulan Saya gak tau 8 bulan Atau 90-an Awal ya 8 bulan Akhir Tapi orang ini Bayangkan Ya Wih Ya akhirnya dia ketahuan Ya ketahuan Pemalsuan apa Apa Ya kemudian Penyalahgunaan Uang Dan sebagainya Wih Luar biasa Dunia Kekristenan Kempar Tapi dia dengan jujur Berkata Bini Saya waktu pelayanan Kelihatan hebat Tapi sebetulnya Saya ini belum bertobat Wih Ya marah dong Saya begitu Ketahuan dia jatuh Saya waktu itu marah Waktu itu saya marah Karena kan masih Culon-culon Kekristenan saya Masih Memandangnya Pokoknya Salah masuk Api neraka Yang Ya kan Kita marah Kita yang Pelayanan Tulus-tulus Apa Marah Lihat begini Eh tapi Begitu Bertumbuh rohani Ya tetap marah Enggak Tapi cara ekspresi Saya berbeda Oh ternyata Kasian orang ini Makanya tau gak Begitu orang ini Jatuh yaudah Kayak kusta Cuman dia pulih Gara-gara apa Dia ngalami Tuhan Di penjara Coba Jadi di gereja Dia gak ngalami Tuhan Dia ngalami uang Di gereja Dia mengalami Kekuasaan Di gereja Dalam bentuk institusi Saya bilang ya Ini jangan salah Nangkep ya Di gereja secara institusi Dia ngalami uang Dia ngalami jabatan Dia ngalami kekuasaan Dia ngalami koneksi Dia ngalami fasilitas Tapi dia gak ngalami Tuhan Makanya Kita ngalami apa Kalau cuman ketemu pendeta Ngalami kotba bagus Udah lah Kalau cuman ngalami Acara ibadah bagus Udah lah Kalau cuman ngalami Lagu bagus Udah lah Ngalami Tuhan gak Nah itu penting Hati kita ngalami siapa Iya lah Kalau ngalami manajemen bagus Fasilitas bagus Musik bagus Pembicara bagus Kotba bagus Modul bagus Udah lah Di penjara Di penjara di alam itu Hatinya berbalik Sekarang dia melayani Pelayanan orang-orang miskin Kelompok marginalisasi Kok bisa berbalik Dari orang punya Prosperity teologi Saya gak anti Prosperity teologi Kita perlu diberkati Tapi artinya ini Kebelasan banget Yang pokoknya Uang terus ukurannya Dan dia ngomongin ini Saya tuh kotba Cuman satu saja Ngenengin orang Supaya orang nyumbang Jujur kan Kalian ketawa ini Dia jujur banget Dia nulis apa adanya Dia tulis semua kustanya dia Ya Tapi saya senang kan Ada seorang senior Yang kunjungin dia Dan itu titik balik juga Untuk menyentuh hatinya Orang itu namanya Billy Graham Billy Graham Bayangkan kunjungin dia Dua orang ini Ketemu di ruang penjara Dia peluk Jim Dia menangis Dan berkata Bangkit lagi Jim Tapi memang kan Ya itu yang saya katakan Yuk Recheck ke dalam Ya Jangan parlente-parlente Keren-keren Ya kan Ya kan Kalau kita Gak recheck ke dalam Kita gak berani jujur Elial Hebat begitu ya Tapi ternyata Apinya perlu Memurnikan dari dalam Bukan soal api Yang dia turunkan Dari luar Ya ya Coba-coba Enggak Saya cuma Memberi Apa sih lemparan ini Untuk saya juga ya Ya Masih berani Mereka kita reject Dengan jujur Ya Tuhan cari orang-orang Yang memang begini Hatinya tulus Murni Gak ada trik-trik Politik lah Ya Gak ada Kepentingan-kepentingan Yang Kita bangun Ya Jujur saja kan Penyembahan sekarang Juga udah jadi alat Orang menyembahkan Supaya dapat sesuatu Ya Orang datang ibadah Supaya dapat sesuatu Makanya kan Kalau gak hati-hati Gereja dipenuhi oleh Orang-orang yang mentalnya Konsumen semua Oh Ya Saya dapat apa ini Enak gak tempatnya ini Kotbannya asik gak Musiknya keren gak LED-nya gimana LED-nya Terus gereja kemudian Itu Jawab itu Makanya Saling membutuhkan Airnya Agak temu Disitu Tergulung Terus disitu Loh Sampai sekarang ini Kayak ada Sebuah itu Aturan Bukan aturan ya Kayak Definisi Bahwa belum jadi Gereja Kalau belum ada LED Loh Gak Gak tertulis sih Tapi Saya rasa Secara Kayak Menghakimi Begitu ya Tapi Eh Pak Rubin Anti Fasilitas Bukan Silahkan Pakai Fasilitas Gak ada Masalah Cuman Nah itu yang Tadi saya katakan Saya lemparin ini Iya kan Kalau gak hati-hati Ya itu Mentalitas konsumen Banyak Mentalitas penonton Banyak Mentalitas Pengkritik Banyak Makanya kan Betul kan Duduk Dengar Duduk Dengar 3D kan Duduk Dengar Satu lagi Boleh Duduk Dengar Dungu Iya kan Kalau duduk Dengar Gak lakukan Apa-apa Itu Bahayanya Kesana kan Makanya Yang ketiga Saya tanya Boleh Enggak Tadi ya Boleh Ya sudah Gak boleh pun Ya saya akan Ungkapkan Bisa 3D itu Duduk Dengar Itu Karena gak lakukan Apapun Ya bisa jadi Itu Loh Gak denger Tadi yang ketiga Gak usah Saya ulang Nanti Pasur Zita Aja Ulang Sebagai Pemimpin Lebih Legitimate Daripada Saya Oke Nah Ya kembali Ayo Mari Berani Jujur Bangun Terus Yang di Yang di dalam Tapi yang kedua Yang kedua Ya Mesti perlu Baca Ayatnya Kayaknya Di Satu Raja Raja 19 Ayat 8 Ternyata Bahayanya Adalah Begini Mengasihani Diri Sendiri Itu Adalah Sebuah Bentuk Kesombongan Yang Tersembunyi Dan Ini Kalau Enggak Diatasi Akan Menjadi Pemberontakan Ya Itu Bisa Jadi Sombong Rohani Ya Pernah Enggak Ada Lihat Orang Berkata Ini Kalau Enggak Ada Gue Enggak Jalan Rumah Harmon Ini Kalau Enggak Ada Saya Wah Kacau Hati-hati Hati-hati Dengan Begituan Nah So Begini Mengasihani Diri Sendiri Itu Sebetulnya Sebuah Bentuk Kesombongan Yang Kalau Tidak Diatasi Itu Akan Meledak Menjadi Sebuah Apa Sebuah Pemberontakan Di hadapan Tuhan Jadi Waktu Elia Lari Ke Salah Satu Tempat Ke Gunung Kan Tuhan Tanya Eh Elia Apa Kerjamu Apa Si Kerjamu Ya Kemudian Apa Dia berkata Begini Kalau Enggak Salah Oh Ayat Delapan Bukan Ayat Delapan Coba Bukan Ayat Delapan Sorry Coba Kita Lihat Di Ayat Satu Raja Raja Sembilan Belas Ayat Yang Ke Berapa Itu Beberapa Kali Dikatakan Oke Mungkin Ayat 14 Kali Jangan Ayat 14 Ayat 10 Dulu Itu Diulang Sampai Berapa Kali Ke Ayat 14 Diulang Lagi Mulai Ayat Yang 10 Kali Coba Kita Lari Dia Lari Ke Gunung Horeb Coba 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 Ya Mulai Ayat 10 Coba Lihat Ini Ini Ya Kan Jawabnya Jawabnya Jawab Elia Waktu Tuhan Bertanya Kamu kerja Apa Di sini Elia Wow Dia berkata Wini Aku Bekerja Sekiat-kiatnya Bagi Tuhan Allah Semesta Alam Lebat ya Wow Aku Bekerja Sekiat-kiatnya Bagi Tuhan Allah Semesta Alam Karena Karena Orang Israel Meninggalkan Perjanjian Mu Meruntukkan Mesbah-mesbamu Dan Membunuh Nabi-Nabi Dengan Pedang Oke Apa Yang Dia Kata Kami Lihatkan Umatmu Meninggalkan Perjanjian Mereka Menyembah Baal Oke Pada Titek Itu Tapi Sebetulnya Ayat berikutnya Dia ngomong Wini Ini Gak Enak Banyak Dia berkata Wini Ayat yang Berikutnya Ya Hanya Aku Seorang dirilah Yang masih hidup Maksudnya Kata hidup Disitu Bukan sekedar Dia hidup Masih bernafas Dia lagi berkata Wini Yang berkualitas Itu hanya aku Kata hidup Itu kan Zoe Zoe Kualitas Yang lain Gak ada Tuhan Aku sendiri Padahal kan Masih ada Berapa Berapa Orang benar Yang masih disimpan Ada 7.000 orang Benar Yang Tuhan Masih simpan Tapi itu Tadi Orang Kalau selalu Fokusnya Pada dirinya Dia Seakannya kan Gak lihat Bahwa orang lain Yang dipakai Tuhan pun Itu Ya Tuhan Pakai Dia cuma berpikir Hanya dirinya saja Makanya betul kan Memang Musuh terbesar itu Bukan yang ada Di luar Tapi memang Yang ada Di dalam diri kita Ya Jadi Enemy itu Selalu ada Di dalam Saya berpikir ya Kenapa sih kok Tuhan itu Tidak mengizinkan Daud membunuh Saul Punya kesempatan Beberapa kali Tapi Tuhan gak izinkan Dia Karena ternyata Gini Ada Saul Di dalam diri Daud Yang harus Diperesin Jadi Lebih daripada Saul yang di luar Oke Saul di luar Memang salah Tapi ternyata Masih ada Saul Di dalam diri Daud Yang harus Diperesin Dan ternyata Memang ada Saul Di dalam diri Daud kan Misalnya Dia ambil Beceba Menjadi Ya itu Dia selingkui Dia bunuh Suaminya Kemudian beberapa Keputusan yang lain Itu persis Kayak Saul Ternyata Kenapa Karena begini Tuhan gak izinkan Daud bunuh Saul Padahal punya Sekali lagi Beberapa kali kesempatan Karena ternyata Ada Saul Di dalam diri Daud Kan saya tadi sudah bilang Ya ini berkenaan dengan Eh ini manusia biasa Dilakukan spektakuler Memang Dia dipakai Tuhan Tapi ternyata Ada sisi Dimana begini Ada yang perlu Dibereskan Di dalam Ya Saya percaya Saya percaya Ini Fellowship kalian Saya dari tadi Doa di mobil Di mobil saya berdoa Tapi gak tutup mata Kan Saya drive Ya jadi Doa kan Bukan isunya Tutup mata Buka mata Bukan lah Ya yang penting kan Kita terkonek Sama Tuhan Doa kan gak harus Gimana begitu ya Karena doa itu artinya Memutuskan bersama Tuhan Palal itu Ya To judge with God Itu memutuskan bersama Tuhan Itu kata doa Jadi doa itu ya Kita putuskan bersama Tuhan Itu doa Makanya doa yang sesuai Gendak Tuhan Itu menjadi Jawaban doa itu Jadi doa itu Yang sesuai Gendak Tuhan Itu adalah Jawaban doa yang sesungguhnya Nah itu tuh Jawaban doa adalah Waktu kita hidup Dalam Gendak Tuhan Nah Waktu saya doa Buat kalian Saya tahu Rumah Harmoni ini Pastilah Pasti Tuhan akan percayakan Hal-hal yang luas lagi Lebar lagi Tinggi lagi Dalam lagi Cuman pertanyaannya Kan begini Nah itu Apa sih namanya Apa sih Bukan Yang buat tempat anggur itu Apa Kirbat Kirbatnya siap Kirbatnya siap Kita suka Anggur baru Tuhan Lawatan Anggur kan lawatan Suka cita Kemudian jiwa-jiwa Anggur kan Anggur baru Tau gak Anggur baru itu Itu daya Dobraknya kuat Anggur kalau baru Kirbatnya lama Pecah Makanya Anggur baru itu Harus punya Kirbat yang baru Oh Kalau begitu Tuhan buat Buang kirbat yang lama Enggak Kirbat lama itu Gak dibuang Karena kirbat lama itu Pori-porinya Biasanya kering Dan terbukanya lebar Nah caranya Untuk kirbat lama Tetap bisa tampung Anggur baru Caranya bagaimana Ada dua cara Yang pertama Diolesin minyak Yang kedua Kemudian begini Di air yang mengalir Dia dicelup Supaya lentur Iya lah Katakan lentur Lentur Hidup itu Kalau keras Nah itu bahaya Ya Keras Kepala mulai keras Leher mulai keras Itu makanya Kalau udah mulai keras-keras Begitu pecah itu Hati-hati loh Yang mulai keras-keras Terus jangan Jangan kagum Kalau Perut saya keras Kayak besi Itu bahaya Itu bahaya Ya ya Kalau masih lentur Ada itu Itu masih bagus Enggak Kalau sudah keras Kayak besi Itu biasanya Mungkin Ya 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 Penebalan-penebalan Lemaknya Sudah Sudah Sangat keras Itu ya Saya gak 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 Tau leher Tapi kembali lagi Makanya begini Lentur Fleksible Jangan keras Tau keras ya Ya, prinsip kedua adalah, udahlah, gak usah mengasihani diri sendiri dengan merasa bahwa kita paling hebat. Ya, saya beritahu ya. Kenapa kekristianan digambarkan tubuh? Ya, jelas. Bahwa tubuh itu terdiri dari banyak anggota. Masing-masing punya fungsi yang saling melengkapi. Coba, perut lapar, kemudian mulut ingin makan, tapi tangan tidak mau. Wah, itu susah itu. Perut lapar, ya kan? Tahu ya? Perut lapar. Mulut ingin makan, tapi tangan tidak mau. Yang terjadi itu adalah, ya, cara makan seperti anjing. Dan itu akan ditolak masuk. Karena itu kayak Gideon, kan? Memilih orang-orang yang minumnya. Ya, kan? Oke. Misalnya lagi, misalnya lagi. Coba, masih rasa gak kalau tangan kecepit kemudian kepala sakit? Iya, kan? Coba, tangan kecepit pasti mulut teriak dan rasa sakit. Kalau sampai ada orang tangan kecepit, mulutnya ketawa. Rasain kamu. Gue bilang apa? Nah, itu. Itu berarti orang itu perlu disuntik karena heng. Ya, kalau tangan sakit sampai kita gak teriak, berarti tangan palsu itu. Ya, nah artinya ini, artinya. Wah, kita itu membutuhkan satu sama yang lain. Bahkan ada bagian yang kelihatannya hina, paling penting. Misalnya, agak corok sedikit. Ya, kalau bawah kita paling ujung, itu gak bisa kentut sengsara kita. Gak usah saya detailkan secara detail. Sebab teman saya pernah gak bisa kentut. Masuk rumah sakit, 7 juta. Selama dua hari. Saya gak tahu kenapa itu ya. Begitu dia kentut, dia teriak. Sampai dua kamar sebelah kedengaran. Haleluya. Untuk kentut saja, 7 juta, dua hari di rumah sakit. Untung asuransi. Tapi, enggak, dia cerita sama ketawa. Saya menangis sambil ketawa karena prihatin kan. Tapi dari situ, oh, come on. Ya, coba-coba. Udahlah, saya dari tadi waktu kita nyembah, saya berkata, Tuhan, saya bertobat dari mengasihani diri sendiri. Ya, tahu gak anaknya lintah? Lintah, itu punya anak cuma dua. Kembar lagi. Ya, anak lintah itu kembar. Namanya adalah untukku dan untukku. Loh, kita amsal katakan itu. Lintah kan punya anak. Anaknya kembar. Namanya untukku dan untukku. Pernah lihat gak lintah donor jarah ke PMI? Lintah baris ke PMI ditanya. Ngapain? Donor darah, om? Gak ada. Yang namanya lintah, sedot darah. Kalau perlu petugasnya PMI, disedot juga darahnya ya. Ya kan? Kalau perlu semuanya disedot. Sebab lintah itu begitu. Maksud saya begini, please. Kita belajar dari Elia. Dia coba salahkan semua. Dia berkata, Tuhan, aku bekerja segi hati hati. Semua meninggalkan kok. Hanya aku. Asumsi itu. Ya, saya gak mungkin bisa berdiri disini. Kalau gak ada doa orang-orang yang saya gak kenal yang mendoakan saya. Ya. Coba. Saya gak mungkin berdiri disini. Kalau ada orang yang tidak investasikan. Orang itu namanya Wayu Indroyono. Siapa dia? Guru sekolah minggu saya yang investasi buat hidup saya. Makanya saya gak mungkin bisa berkata begini. Semua karena saya enggak lah. Tanpa orang di sekitar saya gak mungkin. Saya gak mungkin. Saya masih bisa berhabis-habis atau waktuku sudah habis? Masih. Masih ya, Guru. Ya. Nah. Mari begini. Yuk. Tolong jangan mengasyani diri sendiri lagi. Ngurus-urusan kita terus. Aku terus gak akan pernah selesai. Percayalah. Coba. Mulai berpikir untuk berkata begini. Makanya betul. Dalam doa, dalam apapun. Saya belajar begini. Saya mau bertempur untuk sesuatu. Yang lebih besar daripada diri saya sendiri. Saya ulangi. Saya mau bertempur untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri saya sendiri. Pertempuran saya untuk generasi. Ya. Kalau ada buku yang mengubahkan saya. Buku itu ditulis oleh A.W. Tosser. Dia berkata, kalau kamu mau maksimal. Lakukan tiga hal saja. Temukan ganda Allah. Libatkan diri dalam ganda Allah. Selesaikan ganda Allah buat generasimu. Setelah itu kamu mati. Itu bahagia. Temukan. Libatkan. Selesaikan ganda Allah. Untuk generasimu. After death. Udah. Kamu pulang. Kamu pulang. Ini sebetulnya saya lagi banyak menghantam kepada diri sendiri. Keakuan. Sebab kalau enggak, ya susah. Kita enggak bisa hidup kuat di dalam rencana Tuhan. Tapi yang ketiga. Saya tutup dengan ini. Setelah ini kita akan berdoa. Tahu enggak caranya Tuhan menjama Elia. Anehnya luar biasa. Tuhan itu suka hal-hal yang kadang-kadang paradoks banget. Pertempuran spektakuler di Karmel. Kemudian begini. Elia dijama Tuhan lewat cara apa? Tuhan waktu menampakkan diri. Nanti baca saya jadi Satu Raja-Raja 19. Lewat apa? Wah yang luar biasa. Wah sampai batu pada runtuh di bukit-bukit. Tapi Alkitab berkata begini, enggak ada Tuhan di sana. Terus kemudian terjadi apa lagi? Apa lagi? Fenomena alam. Kilat menyambar. Kemudian apa lagi? Ada hal-hal yang spektakuler yang lainnya. Tapi Alkitab berkata enggak ada Tuhan di sana. Tapi begitu kemudian ada angin sepoi-sepoi tenang. Angin sepoi-sepoi apa? Tenang. Itu yang disebut dengan whisper revival. Itu yang disebut dengan silent movement. Whisper tahu enggak? Whisper. Whisper itu berbisik. Whisper revival. Ada kebangunan rohani yang berbisik. Ada silent movement. Ketenangan. Alkitab berkata, Elia menutupi kepalanya. Dengan kain yang ada pada dia. Dan kemudian ada Tuhan di sana. Baik saya beritahu ya. Coba. Ya saya tahu waktu. Ada penulis bagus. Enggak tahu pernah dengar enggak. Namanya Corrie Ten Boom. Corrie Ten Boom itu berkata ini. Ini Corrie Ten Boom. Ini seorang yang mengalami itu. Siksaan di masanya Holocaust. Corrie Ten Boom. Dia berkata ini. Ini yang dia katakan. Ini penulis bagus. Dia berkata ini. Kalau setan enggak membuat kamu jatuh karena dosa. Maka dia akan buat kamu sibuk ngurusin dirimu sendiri terus. Sampai kamu kehilangan komunikasimu dengan Tuhan. Akibatnya apa? Kamu kembang di kalahkan. Jadi kalau setan enggak membuat saya bisa berdosa. Yang setan lakukan adalah. Dia bikin saya sibuknya begitu luar biasa. Tujuannya apa? Supaya saya enggak punya waktu lagi. Untuk merenung di hadapan Tuhan. Akibatnya apa? Saya enggak lagi bergantung sama dia. Saya mengandalkan kekuatan saya. Jujur? Jujur ya. Jujur. Berapa banyak pendeta yang pada stres. Yang pada tertekan. Oh ya. Saya kadang berkau dengan teman-teman pendeta. Mereka berat juga ya kita ya. Oh iyalah. Iyalah. Malahnya ya waktu ketemu mereka. Saya berkata enggak gampang kan. Apalagi sorry ya. Sorry. Biasanya kan orang tuntut para pendeta melayani hebat. Tapi mereka enggak tahu pertempuran apa yang sedang dihadapi. Dan memang dunia panggung itu. Buat saya sih agak ya mungkin ngeri-ngeri sedap juga ya. Sebab ini. Kan orang dihargai karena punya karunia. Belum tentu dia dihargai sebagai pribadi. Saya sorry ya. Banyak yang suka main kesan. Suka dihargai. Loh ini ngomong. Wah ini pendeta Rubin Ongcul hati ini. Enggak kok. Saya enggak lagi punya masalah apapun dengan hal-hal begitu. Enggak. Tapi jujur berapa banyak orang. Sekali lagi ya. Coba orang kan dituntut pelayanan hebat. Tapi belum tentu orang mau tahu pertempurannya dia. Bahaya jangan kaget tiba-tiba. Ada yang jatuh karena selingkuh. Ada yang jatuh karena moralitas yang lain. Ya orang suka tuding-tuding. Oke lah. Tapi kan pertanyaannya. Dia enggak tahu apa yang terjadi kan. Dari hati. Saya bukan kemudian mengkompromikan boleh begitu. Enggak ya. Bukan loh. Isunya bukan itu. Tapi itu. Main di tim saya. Ya di tim saya. Tim saya yang kita bangun. Tiga hal ini terbuka. Yaitu uang, pekerjaan. Ya uang pekerjaan, keluarga, dan seks. Kita terbuka. Sudah puluhan tahun. Gak ada yang disembunyikan. Network komunal. Kalau berani terbuka tiga hal ini. Itu enggak bisa ditroposi setan. Uang, pekerjaan, keluarga, dan seks. Untuk terbuka begitu. Ya butuh kejiju. Yang berikutnya lagi adalah. Ternyata belajar Elia Pak. Kita kadang-kadang suka mengambil jalan orang-orang lain. Makanya Tuhan berkata ini. Eh, kembali ke jalan. Coba lihat ayatnya ya. Setelah dia banyak excuse. Kemudian Tuhan tegur. Tuhan menjumpai dirinya. Dengan cara yang begitu aneh. Sementara spektakulernya karmel. Malah Tuhan datang dengan kesunyian. Ya kan? Tuhan datang dengan ketenangan. Tuhan datang tidak pakai panggung. Tuhan datang tidak pakai spektakuler. Aneh banget. Paradoks banget ya. Karmel begitu hebat. Kemudian Tuhan datangi Elia dengan cara tenang. Teduh, whisper, berbisik, silent begitu ya. Kemudian ayat yang ke-15. Betul, 15. Nah, Alkitab berkata begini. Pergilah. Tahu enggak kata pergi. Pergi itu bahasa praktis. Dan sangat praktis. Menjauh dari situ. Seperti saya di sini, pergi. Itu berarti saya menjauh dari sini. Ya kan praktis banget. Mau ditafsiran apa? Kamu pergi. Terus tapi Tuhan berkata begini. Kembalilah ke jalanmu. Ya, kembali ke jalanmu. Tiap kita Tuhan punya planning. Tiap kita Tuhan punya sesuatu yang Tuhan taruh di dalam kita. Amen. Kembali ke jalanmu. Tahu enggak? Kemudian apa yang luar biasa yang saya kagum. Tetap jalannya kembali kepada pembapaan generasi. Karena perintahnya Tuhan. Ya, buat orang yang suka ke artis-artisan. Yang suka hal yang besar. Yang suka hal yang spektakuler. Hebat-hebat enggak suka ini. Karena Tuhan berkata, Eh, kamu urapi Masail, Yehu, dan Elisa. Tiga orang saja. Kenapa tiga? Tiga itu angka ekstrim buat Tuhan. Satu penting, dua sangat penting. Kalau tiga, ekstrim. Bayangkan kata kados, kudus. Itu tiga kali selalu. Kados, kados, kados. Adonai Elohim. Hari ketiga penciptaan, itu double blessing. Kata, it was good, dua kali ditulis. Makanya ada hari ketiga perkawinan di Kana. Itu buat Ibrani. Hari ketiga itu. Selalu, double blessing. Tradisi. Tapi bolehlah ya. Ini kan saya enggak tafsirkan sesat. Ya kan? Misalnya, kenapa kok Yesus datang ke Lazarus setelah empat hari dikubur? Sebab buat orang Yahudi, tradisi ini tradisi. Keadaan di Alkitab. Kenapa dia tidak datang hari kedua? Sebab begini. Kalau hari kedua itu, orang itu bisa hidup lagi. Ya, bisa mati suri. Tapi kalau sudah hari ketiga, rohnya enggak mau. Sebab tubuhnya sudah busuk. Dia enggak mau kembali. Makanya hari kedua itu bisa bangkit. Bisa. Nah, kalau hari ketiga ada orang yang bangkit, itu pasti Mesias. Nah, kalau ada orang bangkit hari keempat, berarti membangkitkan Mesias. Yesus datang hari keempat setelah Lazarus di dalam kubur. Ini tradisi. Tapi kan enggak sesat, kan? Yang saya katakan kan enggak sesat, kan? Ini tradisi Yahudi begitu. Jadi hari kedua, dia masih bisa bangkit. Tapi kalau sudah hari ketiga, rohnya enggak mau datang. Karena pasti tubuhnya sudah busuk. Jadi rohnya enggak mau. Gengsi dong rohnya. Kan sudah busuk, kalau saya kesindukan, saya mulia. Iya kan? Makanya roh kalian itu akan gengsi kalau tubuh kalian busuk. Lu kurang tersinggung. Lu, iya kan? Makanya, kamu ketawa aja yang lebar. Gak apa-apa. Jangan ditantar, ya kan? Makanya kan hari ketiga, hanya Mesias yang bangkit hari ketiga. Ya, kalau hari keempat bangkit, berarti Mesias yang membuat. Makanya Lazarus bisa bangkit. Karena ada Mesias. Nah, kembalilah kembali. Jadi begini, tiga. Ya, bisa diartikan saja, tritunggal. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Kamu Bapak Iyhasal, kamu Bapak Iyihu, kamu lantik Elisa. Yehu Raja Israel, Asal Raja Aram. Tuh, Elisa. Jadi Nabi menggantikan kamu. Kalau nanti pedangnya Yehu lewat, pedangnya, ya Asal akan kena. Pedangnya Asal kena, lewat. Ya, pedangnya Arisa akan gorok Isabel. Makanya untuk melawan roh ini, bukan dengan cara spektakuler saja. Mesti bangkitkan anak rohani untuk membunuh Isabel. Dan yang membunuh Isabel siapa? Loh, yang membunuh Isabel. Aduh, kali ini pembacaan kita enggak sih? Ah, repot ini. Yang bunuh Isabel, Yehu. Diambil alih kan, Yoram. Waktu Raja Israel, diambil alih. Yoram dibunuh sama Yehu. Kemudian mamanya. Ya kan? Didatangin. Kemudian apa yang terjadi? Suruh tiga orang. Dorong dia dari atas. Bueng kebawah. Hancur mayatnya. Ya, dan nubuatannya terjadi. Kemudian Isabel mati, diciliati anjing. Yang tinggal siapa kepala sama tangan. Sesuai nubuatan dari Elisa. Pusatnya ini dibunuh oleh anak rohani. Yang tadi spektakuler nabi-nabinya. Yang penting pusatnya lah. Kalau pusatnya enggak hancur ya. Ya muncul nabi-nabinya terus. Pusatnya dihancurkan. Sarannya bagaimana? Kembali ke jalanmu. Enggak perlu yang spektakuler. Bapak itu tiga orang. Asal, Yehu, Elisa. Ini mempersiapkan generasi. Sementara Soria. Sekarang yang begini ini. Enggak populer. Orang maunya spektakuler. Wibat, besar. Di rumah Harmoni. Berharap pembapaan kuat. Nyawa kita di tim ada tiga saja. DAF. Disappling, Equipping, Foddering. Kita enggak kemana-mana. Disappling, Pemuritan, Equipping, Memperlengkapi, Foddering. Pembapaan. Itu kita kerjakan bertahun-tahun. Sampai hari. Ya enggak spektakuler. Aminnya enak, prakteknya enggak gampang. Air harga, tangisan air mata. Enggak terkenal. Ya, hopefully, Pastor Dieter menangkap sesuatu. Berlaku bimbangnya semua pemimpin di sini. Saya enggak kenal satu persatu. Ayo, tangkapi. Kelihatannya saya bercanda ya. Padahal bercanda. Canda kudus. Udah, selesai saya. Selesai. 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 Selesai.